Ini adalah kisah cinta paling menakjubkan di dalam sejarah peradaban manusia. Kisah ini bukan kisah cinta antara Kais dengan Laila dan bukan pula kisah asmara antara Romeo dengan Juliet. Karena kisah mereka tidak berakhir dengan pernikahan yang merupakan ujian sesungguhnya bagi cinta. Cinta sejati adalah cinta yang terus berzemi setelah menikah hingga salah satu dari mereka dijemput oleh kematian. Maka kisah cinta yang paling agung dan paling menakjubkan sepanjang sejarah adalah cinta Nabi Muhammad SAW kepada Ibunda Sayyidah Khadijah R.A. Kisah beliau adalah kisah cinta sejati bahkan hingga istri yang dicintainya meninggal dunia. Para sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam bukunya Al-Jazak Min Jinsil Amal, Syekh Al-Affani menyebutkan bahwa Ibunda Sayyidah Khadijah ini adalah penghulu seluruh wanita pada zamannya. Dia adalah Ibunda dari Al-Qasim dan semua anak-anak Nabi. Dialah orang yang pertama mengimani dan membenarkan kenabian suaminya sebelum siapapun. Ia pula yang meneguhkan pendirian beliau dan pergi membawa beliau menemui pamannya serta menyokong dakwah beliau dengan hartanya. Nabi Muhammad SAW memuliakan dan mengutamakan Ibunda Khadijah dari seluruh istri-istri beliau. Sehingga Siti Aisyah RA berkata, Aku tidak pernah cemburu sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Karena Nabi SAW sering sekali menyebut-nyebut namanya. Di antara kemuliaan Khadijah bagi Nabi SAW adalah bahwa beliau belum pernah menikah dengan wanita lain sebelumnya. Dan dari rahimnya lah terlahir anak-anak beliau. Beliau juga tidak menikah dengan wanita lain sampai istrinya meninggal dunia. Ketika itulah beliau merasa berduka dan kehilangan. Karena Ibunda Khadijah ini adalah sebaik-baik istri. Al-Imam Al-Mubarak Furi juga mengomentari kedudukan Khadijah di sisi Nabi SAW. Di dalam buku tarikhnya yang bernama Ar-Rahikul Mahtum. Beliau berkata, Sosok Khadijah merupakan ni'mat Allah yang paling agung bagi Rasulullah. Selama seperempat abad hidup bersamanya. Dia senantiasa menghibur saat beliau cemas. Memberikan dorongan di saat-saat paling kritis. Menyokong penyampaian risalahnya. Ikut serta bersama beliau dalam rintangan yang menghadang. Dan selalu membela beliau baik dengan jiwa maupun hartanya. Untuk mengenang jasa-jasa istrinya ini. Yaitu Syedah Khadijah. Nabi Muhammad SAW bertutur kata, Allah SWT tidak memberikan ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku saat manusia kebanyakan mendustakan. Dia mengeluarkan hartanya untukku saat manusia tidak mau memberikannya. Allah mengharuniaiku anak darinya. Sementara tidak diharuniakan kepadaku dari selainnya. Maka sahabatku rahimahkumullah tidaklah berlebihan jika beliau Nabi Muhammad SAW betul-betul mencintai istrinya ini. Yaitu Syedah Khadijah. Sepanjang hidupnya dan juga setelah kematiannya. Berikut ini adalah bukti cinta Nabi Muhammad SAW kepada Ibunda Khadijah. Hingga ketika meninggal dunia pun, beliau tetap mengenangnya dan memuji-mujinya serta memuliakan teman-teman dan juga saudarinya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ibunda Aisyah RA berkata, Aku tidak pernah cemburu terhadap seorang pun dari istri-istri Nabi sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Aku tidak pernah melihatnya tetapi Nabi SAW berulang kali menyebut-nyebut namanya. Terkadang beliau menyembeli seekor kambing, lalu memotong daging-dagingnya, lalu beliau mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah. Aku pernah berkata kepada beliau, Wahai suamiku, seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah. Beliau kemudian bersabda, Memang begitulah keutamaan dan kemuliaan Khadijah, darinya lah aku mendapatkan anak. Hadis Riwayat Al-Bukhari Pun begitu, beliau juga menghormati saudari Khadijah, Halah binti Khwailid. Aisyah menceritakan bahwa suatu ketika Halah binti Khwailid datang untuk meminta izin bertemu dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau teringat dengan permintaan izin yang dilakukan oleh istrinya Khadijah. Sehingga beliau menjadi senang dengan kedatangannya. Beliau bersabda, Ya Allah, jadikanlah Khadijah bercahaya. Aisyah pun cemburu dan mengatakan, Engkau masih ingat dengan wanita Quraysh yang sudah tua lenta dan sudah lama meninggal dunia. Sungguh Allah telah memberikan ganti kepadamu dengan wanita yang lebih baik darinya. Hadis Riwayat Al-Bukhari Aisyah juga pernah memberikan kesaksian, Aku tidak pernah cemburu terhadap istri Nabi kecuali terhadap Khadijah. Padahal aku belum pernah bertemu dengannya. Jika Rasulullah menyembeli seekor kambing, Beliau akan berkata, Tolong kirimkan kambing ini kepada teman-teman Khadijah. Pernah suatu hari aku membuat beliau marah dengan mengatakan, Hah? Khadijah lagi? Khadijah lagi? Lalu beliau bersabda dengan nada yang agak marah, Inni qad ruziktu hubbaha Sungguh aku telah dikaruniai cintanya. Demikianlah cinta beliau Rasulullah SAW. Beliau bahkan, Kata Ahmad Salim Badu Wailan, Sama sekali tidak pernah melupakan istrinya hingga 14 tahun setelah wafatnya. Adakah cinta yang lebih menakjubkan? Adakah cinta yang lebih menggairahkan? Melebihi cinta beliau kepada istrinya tercinta. Sayyidah Khadijah radiyallahu ta'ala Semoga renungan ini bermanfaat. Wallahu'ala